Kitab Yesaya, Pasal 66 Allah akan menghakimi semua bangsa. Inilah yang dikatakan Tuhan. Langit adalah tahtaku, dan bumi tumpuan kakiku. Jadi, apakah kamu pikir bahwa kamu dapat membangun rumah untukku? Apakah aku butuh istana peristirahatan? Aku sendirilah membuat semuanya. Semuanya ada di sini karena aku membuatnya, kata Tuhan. Inilah orang yang kupelihara. Orang miskin, orang yang rendah hati, yang patuh terhadap perintahku. Ada orang yang menyembelih lembu jantan sebagai persembahan, tetapi juga memukul orang. Mereka menyembelih domba sebagai persembahan, tetapi juga memotong leher anjing. Mereka mempersembahkan kurban sajian, tetapi juga mempersembahkan darah babi. Mereka membakar kemenyan, tetapi juga mengasihi berhala-berhalanya yang sia-sia. Mereka memilih jalannya sendiri dan mengasihi patungnya yang keji. Jadi, aku telah memutuskan untuk memakai tipumu selihatnya. Aku akan menghukum mereka dengan memakai yang sangat ditakutinya. Aku akan melakukannya karena aku memanggil mereka, tetapi tidak dijawabnya. Aku berbicara kepada mereka, tetapi tidak didengarkannya. Mereka melakukan apa yang kukatakan jahat. Mereka memilih melakukan yang tidak kusukai. Kamu yang patuh terhadap perintah Tuhan, dengarkanlah yang dikatakannya. Saudara-saudaramu membenci kamu. Mereka berbalik melawanmu karena kamu mengikut aku. Saudara-saudaramu mengatakan, apabila Tuhan menunjukkan kemuliaannya, kami senang terhadap kamu. Namun, mereka akan dihukum. Hukuman dan Bangsa Yang Baru Dengarkanlah, ada suara yang kuat datang dari kota dan baik Tuhan. Tuhan akan menghukum musuhnya. Ia memberikan hukuman yang sepantasnya bagi mereka. Seorang perempuan tidak melahirkan sebelum dirasakannya sakit. Seorang perempuan harus merasa sakit bersalin sebelum ia dapat melihat anak yang dilahirkannya. Siapakah yang mendengarkan hal itu? Tidak ada orang melihat dunia yang baru yang dijadikan dalam satu hari. Tidak ada orang mendengar bangsa yang baru berdiri dalam satu hari. Tetapi, apabila Sion merasa sakit, ia akan melahirkan anaknya. Aku tidak membuat kesakitan tanpa membiarkan sesuatu lahir. Tuhan mengatakan ini. Aku berjanji, jika aku membuat kamu merasa kesakitan melahirkan, aku tidak akan menghentikan kamu memiliki bangsamu yang baru. Allah kamu telah mengatakan itu. Yerusalem dan semua temannya, berbahagialah. Semua kamu yang sedih atasnya, berbahagia dan bersuka citalah bersamanya. Berbahagialah karena kamu akan menerima belas kasihan seperti susu datang dari dadanya. Susu Yerusalem akan memuaskan kamu. Kamu meminumnya dan sungguh kamu senang terhadap kemuliaan Yerusalem. Tuhan berkata, Dan kamu akan ada di Yerusalem apabila aku menghibur kamu. Kamu akan melihat hal-hal yang senang atasnya. Kamu akan bebas dan tumbuh seperti rumput. Hamba Tuhan melihat kuasanya, tetapi musuhnya melihat kemarahannya. Lihatlah, Tuhan akan datang bersama api. Pasukannya akan datang bersama awan debu. Ia marah dan dia akan menghukum musuhnya dengan nyala api. Tuhan akan menghukum orang. Kemudian dia membinasakan banyak orang dengan pedangnya dan dengan api. Mereka lah yang membasuh dirinya sendiri dan membuat dirinya murni. Sehingga mereka dapat pergi kepada kebunnya sendiri menyembah berhala-berhalanya. Mereka mengikuti satu sama lain ke kebun untuk makan daging babi, tikus, dan yang haram lainnya. Tetapi mereka semua dibinasakan bersama-sama. Mereka mempunyai pikiran yang jahat melakukan hal-hal yang jahat. Jadi, aku akan datang menghukum mereka. Aku mengumpulkan semua bangsa dan semua orang. Setiap orang akan dikumpulkan untuk melihat kemuliaanku. Aku akan membuat tanda pada beberapa orang. Aku mengutus beberapa orang yang selamat dari antara mereka kepada bangsa Tarsis, Libya, Lut, Tubal, Yunani, dan semua negeri yang jauh. Mereka itu tidak pernah mendengar ajaranku. Mereka tidak pernah melihat kemuliaanku. Jadi, orang yang selamat itu akan mengatakan kepada bangsa-bangsa tentang kemuliaanku. Dan mereka membawa semua saudara-saudarimu dan bangsa-bangsa lain ke gunungku yang kudus, Yerusalem. Saudara-saudarimu akan menunggang kuda, bagal, unta, kereta perang, dan kereta. Mereka seperti pemberian yang dibawa orang Israel di atas piring yang bersih kebaik Tuhan. Aku juga akan memilih beberapa orang itu menjadi imam dan orang lewi. Tuhan sendiri telah mengatakan itu. Langit baru dan bumi baru Aku akan membuat dunia baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Sebagaimana bumi yang baru yang kujadikan ada di hadapanku selama-lamanya. Engkau dan anak-anakmu akan selalu bersama Aku. Setiap orang akan datang menyembah Aku setiap hari ibadat. Mereka datang setiap sabat dan hari pertama setiap bulan. Barang siapa pergi ke luar kota akan melihat mayat orang yang berdosa terhadap Aku. Cacingnya tidak pernah mati. Api tidak pernah padam. Hal itu mengerikan bagi orang yang melihatnya. Terima kasih.